Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max disini. Sebelumnya kita bahas ini, yaitu adalah Infinix Note 40 yang harganya sudah turun nih. Pertama kali launching harganya 2,7 juta, itu bersanding sama Poco M6 Pro pada saat itu ya, sama Infinix Note 13. Nah, sekarang saya cek harganya, ini udah turun banget. Saya dapatkan dengan harga cuma 2,1 juta. Dan ini adalah seri spesialnya, yaitu adalah Infinix dengan BMW, seri racing edition gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya mobil BMW di rumahnya, kayak mungkin yang seri E, E30, E36, kayaknya beli ini worth it banget ya buat disandingkan. Nah, smartphone ini tuh menurut saya worth it dibeli. Dan ada juga sih kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini bang? Yuk kita bahas satu-satu ya. Nah, ini dia tampilan dari Infinix Note 40. Udah ada video unboxingnya, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Nah, Infinix Note 40 ini layak banget nih dibeli nih, karena harganya udah turun. Jadi kelebihan pertama adalah di harganya. Ya, 3 bulannya lalu kalian harus merogoh kocek di 2,7 juta sampai di 2,8 juta untuk Infinix Note 40. Saya ingat tuh, kalian harus play sell-play sell gitu. Yang nyatanya, harganya sekarang udah turun banget. Ini ya racing edition ya. Untuk padahal RAM 8GB dengan internal storage di 256GB, kita dapat di harga 2,1 juta. Nggak tahu kenapa nih ya Infinix bisa seturun ini. Kalau saya cek nih, untuk ya dari Poco, Poco M6 Pro itu harganya masih bertahan di angka 2,5 jutaan ke atas ya. Kemudian saya cek di Infinix Note 13, harganya juga masih bertahan tinggi. Sedangkan ini harganya udah turun. Dan turunnya tuh nggak tanggung-tanggung di 2,1 juta. Yang warna smartphone ini jadi worth it dibeli ya. Dan termasuk HP terbaik lah saya bilang di harga 2,1 juta. Kalau nambah lagi dikit, lagi 300 atau 400 ribu, saya sarankan sih beli yang Tecno Spark 20 Pro Plus ya. Yang layarnya sudah keb itu kelihatan lebih minimalis dan lebih elegan gitu. Kalau ini kan standar aja. Terus alasan kedua adalah bagian performa. Ya, performa Infinix Note 40 ini dibekali sama prosesor Mediatek Helio G99 yang udah ultimate. Dengan fabrikasi di 6 nanometer. Yang tentunya ini hemat daya teman-teman. Nah, kalau kita bandingin sama smartphone-smartphone yang lain sih, sama aja ya. Pake Helio G99 yang ultimate. Ada juga kayak iTele RS 4 itu dia pake yang biasa sih ya. Bukan belum yang ultimate. Jadi teman-teman kalau cari Helio G99 ultimate, kayaknya ini bisa jadi pilihan di harganya. Nah, kalau kita bandingin sama dari Poco M6 Pro itu harganya di 2,7 juta baru dapet Helio G99 ultimate. Jadi ini termasuk murah. Nah, untuk GPU-nya dia menggunakan GPU Mali G57 MC2. Jadi buat gaming sih udah cukup banget menurut saya. Dan untuk storage-nya dia 8GB dengan internal storage di 256GB. Dan tipenya sudah UFS. Ini udah jadi standar banget di HP Infinix ini. Kalau kalian beli dari Oppo gitu mungkin atau dari Realme, palingan dia pake eMMC ya. Belum UFS gitu. Nah, dari performa gimana bang? Performa sih kita testing dari Antutu-nya. Yang dapet skor Antutu yang lumayan besar di 400 ribuan. Ya udah cukup banget lah dengan harga segini ya. Terus kita juga testing GPU Mas Besmark yang lumayan lah skornya ya. Jadi pake main game seperti game PUBG Mobile, Mobile Legends. Dan ini lancar banget. Nggak ada keluaran sama sekali. Apalagi di fitur-fiturnya ini udah dilengkapi sama fitur game mode ya. Jadi menurut saya udah oke banget. Dan di dalam game mode ini kita bisa hidupin bypass charging-nya. Jadi nggak bakalan bikin HP teman-teman panas ya. Beda nih sama belum ada fitur ini. Terus untuk baterai standar aja 5000 mAh dengan Android 14 dan XOS 14. Nah teman-teman, jadi kalau kalian masih pake Infinix Note 30 kayaknya upgrade ini masih terasa dikit ya. Apalagi di bagian layarnya. Ya, bagian layar ini cakep AMOLED 6,78 inch. Yang menurut saya kalau dipaku kayak di bawah sinar matahari masih kelihatan. Karena untuk kecerahan layarnya itu bisa sampai 1300 nits. Jadi menurut saya udah lumayan cerah ya. Ya, kalau kita bandingin sama OPPO atau Vivo, emang kecerahan layar ini agak sedikit kurang. Ya, kalau kita bandingin sama OPPO. Kemarin ini OPPO apa ya? OPPO A3X itu lebih cerah ya. Ini lebih redup dikit untuk di layarnya. Kemudian ini sudah Full HD+. Dan sudah dilengkapi sama Conning Gorilla Glass yang biasa aja. Belum yang... Apa ya? Gak ada tipe-tipenya. Saya cek nih masih belum ada tipe-tipenya. Jadi kalau pake HP ini saya sarankan pasang Conning Gorilla Glass. Eh, pasang Tempered Glass di bagian atasnya biar gak ngelukain layarnya. Kalau rusak, takutnya kalau kalian servis itu mahal. Karena ini layarnya sudah AMOLED. Tapi kelebihannya itu AMOLED. Cuma kalau kerusakan yaudah. Kalau layar AMOLED rusak, lumayan biayanya. Nah, kemudian kelebihan berikutnya adalah di bagian kamera. Ya, kalau terbaik sih masih ada di kelas harganya ada. Yaitu POCO M6 Pro itu kameranya komplit banget dari fitur-fiturnya. Kemudian Ultrawide-nya itu pilihannya. Tapi kalau kalian gak punya budget 2,7 juta. Saya sarankan sih beli ini aja. Harga 2,1 juta. Nah, di sini tuh untuk video bisa merekam hingga 2K. Jadi udah lumayan tinggi lah ya. Dan di sini tuh ada fitur buat ACE-nya. Namanya Ultra Steady. Kalau di POCO M6 Pro itu adalah OIS ya. Optical Image Stable Seaser. Jadi itu udah dari lensanya. Kalau ini ya elektronik. Bukan dari lensanya gitu. Nah, untuk hasil kameranya sih standar-standar aja sih ya. Udah cukup lah buat portrait-portrait. Hasilnya cukup oke. Ini hasilnya menurut saya sih standar aja. Untuk harga 2 juta. Ya, kalau yang bagus ya POCO M6 Pro itu lebih enak warnanya. Kemudian untuk ngambil gambar jalan itu lebih enak kan itu gitu ya. Ini lebih terasa tegit-tegit karena ya masih ACE bukan OIS gitu. Tapi ya udah lumayan 108MP-nya. Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yaitu adalah fiturnya. Semua pun ini udah dilengkapi sama fingerprint under display. Jadi ini udah standar banget HP 2 juta sekarang ya. Ya, kalian tinggal lemah budget aja. Mungkin kalian bisa beli kalau budgetnya lebih tinggi. Bisa beli dari ya Tecno Spark 20 Pro Plus. Itu layarnya sudah crop. Ya, dan sudah under display juga. Nih, seperti ini. Udah, kayak gitu. Kemudian disini juga ada NFC dan sensornya juga ada Gironya. Oke. Nah, emangnya apa sih yang buat harganya ini turun, Bang? Nah, ini saya kurang ngerti juga ya. Apakah Infinix ini jualnya ketinggian? Harga hasilnya padahal 2 juta lebih dikit ya. Nggak tahu juga kenapa. Ya, kalau kita lihat brand seperti Poco, ya Poco M6 Pro itu harganya nggak turun-turun sampai sekarang. Masih tetap di 2,7 juta. Dan stoknya juga banyak. Nah, kalau Infinix itu nggak tahu kenapa, ya hitungan 2 bulan, 3 bulan itu harganya langsung drop ya. Jadi, kalau kalian beli 2,7 juta, yang ini ya, misalkan kalian beli barunya 2,7 juta, kalian jual lagi 2 bulan atau 3 bulan lagi, ya harus di bawah harga barunya. Kemungkinan kalian jual ini harganya di 1,9 atau 2 juta. Jadi, harga barunya kan sekarang 2,1 juta. Jadi, emang segitu turunnya. Bahkan bisa turun lagi kalau kalian jualnya cepat-cepat. Bisa dibayar cuma 1,5 juta kalau kalian jualnya cepat-cepat. Ya, kemungkinan ini karena Infinix terlalu cepat ngeluarin produk ya. Ya, kita lihat produknya dari Poco M6 Pro aja sampai sekarang belum ada penerusnya ya di harga 2,7 juta. Tapi ini udah ada penerusnya. Dan serinya itu banyak banget. Dan masyarakat agak bingung nih milih seri yang mana. Dan harganya sama-sama juga. Beda nih sama yang harga sejutaan yaitu Infinix 48 itu harganya tetap di 1,2 juta. Kalau ini nggak tahu kenapa harganya turun banget. Kalian bisa komen di bawah nih mengapa bisa turun banget. Oke, kekurangan berikutnya. Nah, menurut saya sih di bagian layarnya ini kadang-kadang kalau kita pakai ngetik-ngetik itu kadang-kadang nggak kepencet. Kadang-kadang ya. Nggak tahu kenapa. Misalkan kita mau pencet apa itu ya, ngetik-ngetik itu kadang-kadang dia nggak ngerespon ya. Kayak delay gitu. Jadi itu kekurangan-kadang kita pakai. Kadang-kadang di bagian layarnya seperti itu. Dan saya lihat komen-komen teman-teman di pas video unboxing ini juga komentar seperti itu. Terus kekurangan berikutnya adalah di update software ya. Ya, kita tahu lah untuk Infinix emang agak jarang nih update software palingan update-nya tuh di bagian pad security-nya aja. Misalkan nih ada Android 15 yang ini nggak bakalan kebagian gitu ya. Cuma ada update security aja. Ya, itu kekurangan dari Infinix ini. Dan sisanya sih kelebihan ya karena harganya 2,1 juta. Nggak kebayang nih yang beli harga 2,7 juta kayaknya bakalan nyesel banget. Yuk kita bahas ya komentar teman-teman di video unboxing-nya. Kita coba bahas kelebihannya dulu. Kita baca 3 komentar aja lah ya. Bezel kok tipis gitu ya? Padahal harga 2 jutaan. Biasanya bezel tipis itu ada di HP Mitrin dan HP Flexhip. Cakep nih Infinix. Ya, emang di bagian layar sih oke banget bezelnya ya. Tipis banget. Dan ini wallpaper-nya juga BMW gitu. Jadi kesannya mewah banget nih. Kita coba ganti. Wallpapernya biar kelihatan. Bezelnya emang tipis ya. Biasanya kan harga segini itu tebal-tebal bezel bawahnya. Atasnya tebal. Tapi ini agak tipis. Dan harganya udah murah sekarang. 2,1 juta. Kemudian pernah unboxing HP ini bulan Mei. Punya saudara. Dapat di harga 2,7 juta. Emang gokil nih HP. Kesan pertama pegang HP-nya tuh solid banget. Bezelnya tipis. Ngecasnya cepet. Dual speaker JBL mantep. Dan layarnya gonjreng. Ya, emang layarnya gonjreng banget sih ya. Cuma kadang-kadang ada sedikit ghost touch ya. Wajar. Agak murah. Nonton pake Note Infinix Note 40. Beli 3 bulan yang lalu. Sebelumnya pake Redmi Note 13. Jual lagi buat beli Infinix Note 40. Mantep emang sih ini HP. Di saat saingannya pada ngebadut. Transcend holding jojoran. Keren nih. Ya emang seperti itulah ya. Cuma Infinix Note 30 harganya gak turun-turun banget ya. Note 13 kan turun-turun banget. Sedangkan Infinix Note 40 turun banget. Ini bekasnya menilaku 1,9 atau 2 juta nih. Oke, kita coba bahas kekurang aja dikit. Kekurangannya sih pada nyesel ya. Parah banget turunnya. Baru 3 bulan kita beli 2,7 juta. Sekarang 2,1 juta. Sepertinya ini harga aslinya 2,1 juta. Bukan di 2,7 juta. Biar keliatan wah. Ada komen seperti itu ya. Jadi asli itu harganya 2,1 juta. Tapi dijual 2,7 juta. Terus nih, nyesel beli di awal launching. Harganya 2,8 juta. Sekarang turun drastis. Harganya ya. Jangan beli di awal-awal launching. Dan dulu gitu. Nanti lagi terjun di 1,8 juta baru deh. Kayaknya turun 1,8 juta mungkin pas promo ya. Kalau kalian beli hape ini pas promo mungkin bisa dapet di harga 1,8 juta. Saya sudah pakai selama 2 minggu dan sangat memuaskan. Kekurangannya cuma satu nih. Ngetik sering tipu. Iya sih. Ya emang karena saya gitu ya. Sering tipu buat ngetiknya. Mungkin nanti ada update software. Jadi lebih bagus lagi nih buat Infinix. Ya gitu aja ya. Sedikit pembahasan GadgetMesh tentang Infinix Note 540 atau 30 sih. Ya emang ya. Gue salah ngecebut nih. Infinix Note 40 ini adalah penerus dari Infinix Note 30 sebelumnya. Jadi teman-teman yang punya Infinix Note 30. Kayaknya kalau pengen upgrade bisa coba Infinix Note 40 ini. Harganya oke. Speknya juga oke. Walaupun ada sedikit minor mirror minusnya ya. Cuma nggak terlalu terasa karena balik lagi harganya cuma 2,1 juta. Kalau kalian pengen beli bisa cek link yang ada di bawah. Segitu dulu video di jembat. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Hemp. Katieitos CEO kamerangkan Indonesia.